Kepolisian Blitar menemukan kendaraan yang diduga digunakan kawanan perampokan dan penyekapan yang terjadi di rumah wali kota Blitar Santoso. Hingga kini polisi masih mendalami minibus berplat merah yang diduga digunakan para pelaku. Hingga Senin siang, petugas kepolisian Resort Blitar Kota dan Polda Jawa Timur terus melakukan olah TKP di rumah dinas wali kota Blitar Santoso di Jalan Supriya di Blitar Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan sementara, petugas menemukan fakta baru terkait kawanan perampok ini. Polisi mendapati pelaku menggunakan minibus diduga berplat nomor merah yang digunakan untuk melancarkan aksi perampokan. Ya, memang yang tertampak terlintas oleh CCTV yang ada di jalan memang itu menggunakan plat merah. Tapi plat merah ini kan tentunya mungkin juga pengalihan tentu jenis yang sebetulnya. Lebih lanjut, Kapol Res menjelaskan bahwa penjagaan rumah wali kota dilakukan oleh petugas Satpol PP. Mereka bergantian berjaga tiga kali sehari tanpa dilengkapi senjata. Sedangkan satu petugas kepolisian hanya melekat wali kota jika ada kegiatan atau acara di rumah dinas. Sebelumnya, kawanan perampok diduga berjumlah lima orang menyatroni rumah dinas wali kota Blitar Senin Dini Hari. Dengan membawa senjata tajam, mereka masuk ke dalam rumah dan beraksi. Kemudian, mereka menyikap wali kota Blitar Santoso, istrinya Fethi, dan tiga orang anggota Satpol PP. Dalam aksinya, para perampok juga merusak kamera pengawas CCTV. Mereka berhasil membawa kabur uang tunai senilai 400 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas. Aksi kriminal kawanan ini tergolong nekat mengingat rumah dinas wali kota Blitar hanya berjarak 300 meter dari Mapolres, Blitar Kota.